hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai yang kau menghormati Hai Oh 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 ya seharian itu yang panah berterima kasih mongga sarang-saran juga akan bersyukur kumatannya Rusatara Mesti dan ya nikmat setelah kumatannya sambung dengan kutang salawat salam berterima kasih salam lallahu alayhi wa sallam yang panah berterima kasih kita semuanya membedah perjalanan secara kabibaten Polo Rejo ini menjadi ada pintu untuk bahan ngobrol di bawah yang aku hormati sebagaimana yang tercatat dalam sejarah kabupaten Polo Rejo yang perlu kita sepakati lebih dahulu adalah bahwa sejarah itu kesepakatan ini kita kita sepakati bahwa di wilayah Polo Rejo di masa lalu ini kepanjian wanten beberapa kabupaten kita kenal ini wanten kabupaten ponorogo atau kadipaten ponorogo kudawitan sabibaripun kadipaten monorogo kudawitan ini pada tahun 1604 menurutku di wanten kabupaten inggal wanten monorogo namenipun kabupaten Arjo Winanggur mapanipun wanten laladar Sambit dan sekitarnya menikah pusat pemerintahan wanten Desa Campursari Buzengkajit sabibaripun menikah muncul malah kabupaten baru pada tahun 1765 namanya kabupaten Polo Rejo makinipun dia wanten merikimu ini kok nah sabibaripun pun sak sabibaripun yang panggapunan sak daripun Polo Rejo menikah wanten kabupaten perdantan sekitar tahun 1740-an sampai 50-an itu manggaripun wanten siman sakit dalipun sakitulipun kabupaten ponorogo kudawitan wajibaripun Polo Rejo itu tambah kabupaten setengah mali wanten monorogo pada tahun 1805 diresmikan kabupaten sumorogo ini kabupaten sumorogo nah ikwal berdirinya kabupaten Polo Rejo menikah awit secara anumertah beliau mendapatkan gelar surat diنيngrak sedolong segera di sekitar tahun 1755-1760an dan ini gelang berdirinya di jumlah Amerika serta dan gemung gemungnya suka sari-sari Nah, Pramiloh secara anumerta beliau mendapatkan gelar Surotiningrat Sedo Demo Angka tahun secara pasti menikau agak sulit dipun sebatakan gandeng Pancen berdengkering wanten literatur atau data yang tercatat jelas Apabila merujuk pada berdirinya Polorjo menikau 1765 Namun, bila merujuk pada perjantian Salatiga Kematisipun Kadipaten Mangkunegara menikau 1757 Kenapa patokannya itu? Karena Surotiningrat menikau google karena perang yang terjadi dengan Mangkunegur Perang itu menikmati gemuk Nah, perang menikau terjadi karena fitnah Karena, ini coba saat ini Buang karena ada kabar yang tidak benar Sumberipun itu saking patih tambak boyo Tetapi patih margoyo Ada kunjungan dari Raden Mas Said Pangeran Mangkunegara waktu itu ke Ponorogo Yang mana beliau mengirimkan utusan pada Adipati Surotiningrat Surat dibalas Surat dibalas Namun, sakit kukile patih tambak boyo Surat itu dibun gantos Bunyinya Sampun samoktos dayo menikau dibun gantos Sampun samoktoy ngayu go Terus kaya-kaya nantang perang Kerjadilah perang besar Ya, karena kejamnya perang Menikau Beliau Adipati Surotiningrat setinggal menikau Tidak, Pak Jangan ikun menikau ngantos Terpenggar Akhirnya putus Seto Lajeng Kalau Kan diketu zaman pada jauh Adipati Surotiningrat setinggal menikau Garawan itu telur ikur Putra ini pun Satus telur puluh limo Nah, karena putra yang sedemikian banyak ini Ketika beliau meninggal Terjadi gesekan-gesekan Kepentingan Ada yang ingin menjabat ini Ada yang ingin menjabat Bupati Ponorogok-Purawitan Dan lain sebagainya Perjalanan sedara menyebutkan bahwa Adipati Buntu Suroloyo Waktu itu menjadi Bupati mengganti Surotiningrat satu Nah, sebagian dari putra-putra beliau ini Kan juga Ya, karena putra semantan kada ya Pak Kok kabupaten yang sedemikian luas dan sedemikian kaya Ponorogo ini kaya dan besar Pak Karena koordinator Bupati Moncon Negeri di Bangwitan itu ponorogo Makanya selalu diberhitungkan dalam Setiap kali suksesi terjadi di negara Sama juga dengan itu Karena kemudian Salah satu putra tertua dari Adipati Surotiningrat situ temu Mereka pun Dato Saken Bupati Biput Paringi wilayah Kutolor Kemudian sebutannya waktu itu tersebutnya menjadi Kabupaten Polorogo Nah, ketika Jawa Arlong terjadi Atau Perang Jawa Perang Jawa terjadi Meniklal Kabupaten Polorogo yang kita simai ini Menjadi salah satu Wilayah yang terlibat Secara aktif dalam Perang Diponegoro Amargidi masa muda Eyang Brotonegoro meniklal Menjadi sahabat karib Pangiran Diponegoro Naliko Nyantri Naliko menjadi santri Jadi beliau benar-benar Bupati yang santri Pak Menjadi santri Nah, ketika Pangiran Diponegoro memproklamirkan Perang Jawa Untuk Mengusir BUC pada waktu itu Beliau sangat mendukung Bahkan ketika pada Penghujung tahun 1825 Bulan Oktober Sekitar bulan Oktober Pangiran Diponegoro meniklal Berada di wilayah Pancitan Dan berhasil merebut Pancitan dari kekuasaan Bulanda Beliau sekian bulan berada di kawasan Bawasan Bawasan itu merayun Pak Namun pada waktu itu Beliau menjadi bagian dari Ponorogo Jadi pada tahun 1825 Bawasan, rayun, dan sekitarnya Meningo Taksih wilayah Pancitan Dan terus markasnya Pangiran Diponegoro Ketika menundukkan Pancitan Meningo Wajeng Beliau bergeser ke utara Masuk ke wilayah Ponorogo Sempat bermalam Tapi nginep ponten Polorjo Nginep ponten Dalam Kabupaten Ponen Meriki Saat jiripon sudah nginep ponten Meriki Beliau kundur ke Jogja Ke Barat Sempat berhenti di sekitar Candi Zunggocewu Yang kemudian dikenal Untuk mengikat kuda-kudanya Pangiran Diponegono Itu juga banyak Besar kemungkinan ada candinya Meningo Lagi Ketika beliau kundur ke Jogja Beliau kundur ke Jogja Beliau memberi kebebasan Kepada penderek-penderek Ini kan saring wilayah Witan Ini kan saring bang Witan Singarep neruski perjualan Melwaku ngulon monggo Singarep bali Yang maik di WCW Monggo Ada beberapa Yang memutuskan kemudian Untuk kembali ke wilayahnya sendiri Raden Mas Maretoburo Salah satunya Yang kalau mau Kanjengedut 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 Mantri Kudangkopi Bungkal Raden Mas Maretoburo Keturunan ke-13 Bata Rokatong Menikuti Salah setinggalipun Perwira militer Pangiran Diponegono Langsung dengan Polo Rejo Keberadaan Pangiran Diponegono Yang sempat menginap Dan berkonsolidasi Di Polo Rejo Ini diketahui oleh Belanda Belanda Menjatuhkan cap Pada Bupati Polo Rejo Pada Bupati Berotonegoro Iki Rombongane Di Polo Rejo Karena hal itu Kemudian Polo Rejo ini diserbu Memasuki bulan November Tahun 1825 Polo Rejo diserbu Lonto-lonto Saking Madiun Pasukan dari Madiun Pada peristiwa Serebuan yang pertama ini Belor Jose menang Berotonegoro Dengan para Prajurit-prajuritnya Itu mampu Mengatasi serangan Belanda Belanda mundur Nah kemudian Ada gerakan yang lebih besar Dari Belanda Mulai dari Pengirimkan pasukan Dari Semarang Surabaya Dan sebagainya Untuk merebut Menurutkan Basis-basis Perjuangan Diponegoro Di wilayah Metaraman Termasuk diantaranya Dibantul Pasukan Kabupaten Jogorogo Jadi Nyawi Waktu Niku Derengoten Pak Nyawi Meniku Kabupaten Jogorogo Kalian Purwodadi Purwodadi Meniku Maspati Kaler Dan sekitarnya Meniku Taksi Wilayah Kabupaten Purwodadi Disitu Ada Benteng Pertahanan Diponegoro Tanggal 25 November 1825 Pertahanan Diponegoro Yang di area Purwodadi Magetan Magion Selatan Niku Bisa direbut Oleh Belanda Setelah Tanggal 25 November 1825 Bupati Purwodadi Nenggoro Ini Ya Harap-harap Cemas Lontong Kok Wilayah Kolorjo Sudah Terkumpung Karena Pasitan Sudah Jatuh Pada Bulan November 1825 Pasitan Sudah Jatuh Kembali Pada Belanda Artinya Ponorogo Ini Terkepung Ponorogo Polorejo Sampai Kesana Pedanten Dan Sekitarnya Tregalek Juga Belum Ada Tregalek Masih Wilayah Ponorogo Waktu itu Tregalek Yang Utara Ini Terkepung Oleh Kekuatan Belanda Nah Beliau Kemudian Membangun Berusaha Membangun Pertahanan Membangun Berteng Di Berkalan Bilih Bintang Sisi Mengatakan Dibakalan Itu Benteng Bupati Brotonegoro Untuk Mengantisipasi Serangan Belanda Dibangun Juga Kemudian Pos Intai Atau Menara Menorong Menorong Kacarius Duhurin Rompreng utuh Rompreng utuh Itu Mengantisipasi Juga Ketika serangan Pertama Beliau Tidak Tidak Ada Petugas Pengintai Orang Orang Tidak Tidak Nelondongi Tidak Tidak Nendiri Itu Juga Untuk Mengkonsolidasikan Kekuatan Prajurit Polor Joe Yang pada Perang Pertaman Tercejar Kemana-mana Sebagian Terlihat Nihimah Ting Yang kemudian Dikenal dengan Sekelip Itu Itu salah satu Tradisi Tutur yang menceritakan Keberatan Perjuangan Tentang Keperjuangan Bupati Brotonegur Nah Di akhir bulan November Di akhir bulan November Memasuki Desember 1825 Polor Joe Ini Diserbu Lagi Oleh Belanda Kemudian Oleh Perjurit Sking Jokorogo Dan Sekitarnya Para Tentara Batuan Belanda Itu Di akhir November Sampai Dengan Awal Desember 1825 Polor Joe Diserbu Lagi Saking Magyul Juga Saking Arah Gurang Gerek Saking Arah Magetan Pertahanan Yang dibakalan Jebol Untuk Mengacaukan Perhatian Praculit Belanda Bupati Brotonegoro Naik Kuda Keluar Jebol Batteng Seperti juga Di sana Di Brotonegoro Waktu itu Jebol Batteng Naik Kuda Batteng 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 Terima kasih.